Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, balik lagi di Team Coding Indonesia Kali ini kita akan review sebuah aplikasi perpustakaan yang kompleks sekali teman-teman ya Karena kita sebelumnya sudah punya aplikasi perpustakaan berbasis digital Kita bisa baca bukunya langsung karena dia skemanya pinjam seperti e-book ya Jadi ketika sudah transaksi pinjam, maka si peminjam atau anggota perpustakaannya bisa langsung membaca buku tersebut Nah itu kan hanya buku digital teman-teman Nah sekarang kita akan emokan aplikasi yang bisa buku fisik dan juga bisa buku-buku digital teman-teman Namanya perpustakaan pro dan dibuat dengan kode generator Teman-teman bisa klik di link di deskripsi di bawah video ini untuk langsung melakukan demo sendiri Atau mau mendownload aplikasi ini Nah sekarang saya akan mendemokan sedikit mengenai aplikasi ini secara gambaran besarnya Nah di halaman awal ketika kita mengakses aplikasinya, webnya itu akan tampil seperti ini Tampilnya lebih rapi teman-teman ya Ada sidebar di sini tentang kategori bukunya, kemudian pengarang-pengarangnya Lalu di tengah-tengah sini ada cover-cover bukunya lengkap dengan judulnya teman-teman ya Dan covernya itu sama ukurannya gitu, jadi lebih rapi gitu Ini fungsinya untuk melakukan pencarian database buku Jadi seringkali di perpustakaan itu kan ditampilkan sebuah PC Yang PC tersebut tuh digunakan untuk melakukan pencarian sebuah buku Apakah buku tersebut tersedia database atau tidak Ketika tersedia maka dia akan lanjut untuk masuk ke dalam Kemudian bisa melakukan transaksi gitu Ketika mengambil bukunya, lalu melakukan transaksi Kemudian ketika buku tersebut nggak ada ya Dia bisa melakukan request buku Nah gimana caranya nanti kita akan dimukulkan, gimana cara request bukunya Sekarang disini, ini nggak bisa meminjam langsung ya Berbeda dengan source code sebelumnya Dimana kita bisa meminjam langsung melalui dashboard ini ya Halaman utamanya, ketika kita klik Kita langsung bisa meminjam disini Disini tidak teman-teman, disini cuma tampilannya aja Jadi kita bisa cari buku apa yang ingin kita mau gitu Misalkan Misalkan seperti itu ya teman-teman Dan tidak ada tentunya ya Karena emang tidak ada judul seperti itu Dan disini ada di pertanian kategorinya Dan lain sebagainya Kalau teman-teman sudah tahu Judul bukunya dan pengarangnya siapa Maka teman-teman bisa langsung aja cari disini Untuk kategori dan juga judulnya Pengarangnya juga gitu Kita lihat disini pengarangnya abokadir ya Di abokadir itu pengarang ini ya Langkah pun dan programannya Kita bisa cari disini ya Langkah Mudah misalkan Clownya aja Kita pilih pengarangnya blokadir Kategorinya misalkan Motor teknologi kita cari Akan muncul ya teman-teman Untuk buku yang kita cari itu Jadi ini basically hanya halaman pencarian saja Nah bagaimana melakukan transaksi peminjaman Kita akan melakukan disini Kita akan diambungkan dua hal ya Member area dan juga admin area Pertama-tama kita akan masuk ke admin area Member area dulu ya Untuk mengecek apa sih fitur-fitur yang ada di member area gitu Nah di member area ini Kita sudah Ada fitur loginnya disini ya Kita sudah login teman-teman ke member area nya Member area seperti ini teman-teman Ya Ini ada panel member area nya teman-teman ya Ada apa 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 Pie chart disini ya Diagram pie Disini ada panel disini yang menunjuk ke halaman buku yang dipinjam gitu Ini ya teman-teman Jadi disini di member area tidak bisa melakukan peminjaman ya Ketika sudah login dia tidak bisa melakukan peminjaman secara mandiri Jadi based on peminjaman ini disini Di panel admin ya teman-teman Jadi admin yang melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian juga gitu Nah apa yang bisa dilakukan oleh member Member ini bisa melakukan permintaan buku gitu Misalkan disini ya dia ada permintaan buku Misalkan dia ada buku yang pengen dia pinjam Tapi belum tersedia di perpustakaan Dia bisa melakukan permintaan buku gitu Apa dan bagaimana seperti itu gitu ya Nama bukunya, tahun publikasinya, nama pengarangnya gitu Catatan dan segala macamnya Dan disini ada permintaan buku yang sudah ditulis disini Dan ada statusnya yang kita ditolak atau diterima gitu Kalau ditolak berarti ya Itu hak progretifnya si admin gitu Atau bisa diterima Melihat admin purpose nya Dan buku tersebut bisa diadakan gitu Untuk depannya gitu Basically ini aja sih yang tampil di halaman member area gitu Jadi yang tampil adalah jumlah buku yang diterima Yang dipinjam maksudnya Dan buku yang dikembalikan dan segala macamnya Dan terlaksaksi untuk Dendanya gitu ya Kalau keterlambatan pengembalian gitu Nah bagaimana skemanya Kita akan cek langsung di adminnya gitu Kita akan langsung masuk ke halaman adminnya gitu Untuk melakukan fitur pengambilan dan pinjaman dan segala macamnya ya Sudah login sebelumnya Di adminnya gitu Ini adalah halaman adminnya Jadi lebih lengkap ya teman-teman Ada pro panel disini Ada buku Buku dipinjam Buku dikembalikan dan buku dipinjam gitu Ini buku yang telah kembali Dan buku yang masih dipinjam Kita akan cek disini Ini adalah panel untuk Informasi Apakah ada yang nyatuh tempo atau belum gitu Kemudian kita akan masuk kesini Di master data gitu Data tetap terbuku Nah sedikit informasi teman-teman Karena ini buku Based on barcode Jadi peminjamannya itu pakai scan ya Biar lebih cepat ya Jadi setiap buku itu ada Barcode nya gitu Jadi ketika melakukan peminjaman dan pengembalian itu Scan saja di barcode nya gitu Nanti kita demokan gitu Disini misalkan Mengenal Level 15 Koi Paling dimenati Misalkan ini ya bukunya ya Pengarahnya Sugiarto gitu Disini kita lihat Kalau kita klik Ada beberapa ya Disini Detail-detail nya gitu Dan kalau kita mau melihat barcode nya Kita bisa cek disini Cetak barcode Dan beberapa Deskripsi buku ini Bisa kita tambah Disini apa yang pengen kita Tentukan juga di barcode nya gitu Kita tempel di bukunya Bisa nama sistem nya Nama bukunya Dan segala macamnya Kalau kita pengen semuanya ada Kita bisa klik perbaharui Kalau tidak mau gambar cover nya muncul Kita bisa unchecknya saja Lalu klik perbaharui Maka akan muncul barcode nya gitu Inilah yang ditempel di buku Masing-masing gitu Nanti kan bisa di Scan disini untuk Bukunya Dan harganya juga gitu teman-teman Harga dari buku ini Nah Setelah kita punya barcode ini Kita tempelkan di bukunya teman-teman Kita print gitu Dan kita Tempel di Masing-masing buku Yang ada di perpustakannya Gitu Oke Ada beberapa Jenis Apa namanya Style disini Ada beberapa ya Bisa cek 24 30 40 ya Page per Perset disini Maksudnya ada 30 Gitu ya Ada 4 Maksudnya ukurannya ya Ukuran yang tampil disini Teman-teman bisa pilih aja Disini yang mana gitu Itu untuk 24 Kalau 40 itu Bisa lebih kecil lagi Yang akan tampil gitu Kita coba perbaharui Tampilnya akan kecil lagi teman-teman Tentunya disini Tidak kelihatan ya Karena Kita mau print semua Jadi ketika ukurannya kecil gitu Kita bisa hilangkan beberapa Checklist disini ya Oke itu untuk Bukunya teman-teman ya Jadi ketika sudah punya barcode-nya Tempel di bukunya Maka kita sudah Sudah gampang sekali Untuk melakukan peminjaman Atau transaksi bukunya nantinya Dan disini untuk Crude-nya Bukunya standar Seperti biasa teman-teman Dia ada gambar segala macem Nah disini bedanya teman-teman Dia punya fiturnya ya teman-teman Karena ini bukunya itu Formatnya bisa digital dan standar Jadi bisa teman-teman Masukkan juga linknya teman-teman Maksudnya PDF-nya gitu Atau Di standar gitu Hanya buku fisikal saja Jadi ketika dipinjam Ya fisikalnya diambil Atau kalau digital Berbentuk digital Berbentuk e-book gitu Ketika dipinjam Maka dia dapat e-book Dan bisa dibaca gitu Di panelnya langsung gitu ya Di halaman membernya Kalau kita lihat disini Ada buku yang digital gitu Kita cek disini Kalau dipinjam itu Ada buku digital ya Sini baca gitu ya Bisa di klik baca saja Untuk melakukan pembacaan Dari buku ini ya Buku ini akan muncul Seperti ini teman-teman Ya walaupun ini contoh saja Bukan buku sebenarnya gitu Kita lanjutkan ke panel adminnya gitu Nah Tinggal pilih saja Mau memasukkan Buku yang mana Standar atau digital gitu Isi dan nyoba halaman Klik subpin Maka bukuan Otomatis ada Dan kemudian bisa kita Masukkan juga Apa namanya Barcode ya gitu Ini kategori-kategorinya Pengarangnya Dan segala macamnya Dan kemudian Cetak labelnya gitu Disini kita bisa Masukkan Buku-bukunya Kita bisa cek Apa namanya Ketika ada disini Misalkan Pengen menambah buku apa Misalkan memelihara tadi ya Ini Kita akan masukkan langsung Satu Misalkan Psikologi Tuh Terus Ini Masukkan banyak sekali Disini Untuk Buku yang kita pengen Masukkan di Maksudnya Kita pengen Cetak barcode-nya gitu Bukan hanya satu saja ya Bisa semuanya gitu Dengan Fitur Cetak label ini ya Beda dengan daftar buku Ini hanya satu saja Yang bisa tampil nantinya Walaupun sebenarnya bisa juga Kita cetak berbarengan ya Tuh Tambah hitam juga bisa Tuh Namun disini ada menu khusus Untuk cetak labelnya gitu Pedanya Nah Kita akan masuk ke menu lain dulu Kita langkahnya dulu yang transaksi ya Ada notifikasi disini Template segala macam Untuk email dan SMS-nya teman-teman Nih Tuh Untuk melakukan pengingatan disini Untuk si Tonicurs ini Kalau jadi temponya itu sudah masuk Di tanggal 19 Tanggal 28 Bulan 9 gitu Itu jadat temponya Maka akan Kita bisa klik disini Ingatkan ya Email Subsonnya apa Misalkan Kita cek Sebiasa saja gitu Maksudnya kita Masukkan hal sembarangannya Ini kan ada email nih Di apa namanya Anggotanya Kalau kita cek Di tonicurs ini Ya Kalau kita cek Kita cek juga ya Untuk Ini kita lihat Ya ini emailnya Wakanda ya Ini bukan email sebenarnya Kalau misalkan kita masukkan email sebenarnya Misalkan bisa terkirim langsung ke Emailnya gitu ya Untuk di Si tonicurs ini Ini emailnya bisa di Parbaharui aja Untuk masing-masing Anggota gitu Karena ini memang Nggak Nggak apa ya Nggak Nggak ada di Apa namanya Di sini gitu Ditambah anggota nanti Masukkan email yang sebenarnya gitu Bisa nanti dikirim langsung disini Untuk emailnya Dan di sini kita atur Sistem kita Karena mengirim-mengirim Pake email Emailnya sistem gitu Atur dulu Email sistemnya gitu Di sini Bukan ternambah umum ya Di sini misalkan Emailnya apa gitu Nanti bisa dikirim saja lewat sini gitu Emailnya gitu Tergantung email ini ya gitu ya Ini email dari hosting gitu ya Nanti kalau teman-teman mau coba Atau belum bisa memasang ini ya Teman-teman bisa contact aja gitu Untuk Emailnya gitu ya Ini implementasinya senang gampang sekali ya Karena menggunakan Library ya Kalau di E-codec header itu Sangat gampang sekali Untuk kirim email Karena librarynya itu Udah built-in disitu ya Nah di sini kita bisa Atur untuk template Apa namanya Emailnya teman-teman Tuh Ini logo Ini adalah Source code-nya teman-teman Maksudnya Source code-nya Bukan short Bukan short code Tapi short code Code pendeknya gitu Jadi di sini ada logonya Dipanggil dengan seperti itu Ada bukunya apa Lalu site namenya apa gitu Nanti akan dikirim ke Si peminjam gitu Ini SMS template-nya gitu Nah Kalau untuk SMS sendiri Teman-teman Dia menggunakan Apa namanya Tambahan ya SMS gitu ya Jadi di sini mungkin Bisa bekerja hanya email Saja gitu SMS-nya tidak Bisa dipahami teman-teman Karena kalau menggunakan SMS itu kan Menggunakan gamu Atau segala macamnya ya Menggunakan modem ya Jadi lebih Singkat waktu Dan lebih hemat Menggunakan email Saja gitu Kemudian ini pengaturan Maintenance Pengaturan SMS ini kan gamu Tadi ya teman-teman ya Untuk Apa namanya API SMS-nya gitu Ada beberapa Nextmo Segala macamnya Di sini sebetulnya berbayar Teman-teman ya Ini tidak gratis Bisa berlangganan saja Maka ini API-nya bisa Terus disini gitu Karena SMS-nya ini berbayar Sama seperti WAG2B ya SMS-nya ini Ini maintenance database Bisa dicadangkan saja Database-nya segala macamnya Dan di sini ada permintaan buku Dari user tadi gitu Ada beberapa yang ditolak gitu ya Seperti ini Tadi ditolak tuh Di halaman Tony Cruz-nya ya Kalau kita lihat tadi ya Nah kalau diterima Maka akan ditambahkan nanti Logika pengurangan tadi ya Yang sudah di Request oleh Tibao Kortoa gitu ya Menambahkan Buku ini tolong dong gitu Udah bahan menggunakan skripsi gitu Dan siap untuk jadi koleksi Dan sudah ditambahkan admin gitu Nah di sini Kita bisa kirim juga Untuk Status dari Request dari user tadi gitu Tentunya melalui email Dan otomatis gitu Ketika kita melakukan XC di checklist gitu Dan laporannya di sini Sebagai kelemahan sistem ini Karena laporannya Tentunya lengkap teman-teman Hanya statistik saja Nanti kalau untuk laporan Tentunya bisa ditambahkan saja Sesuai dengan keinginan teman-teman gitu Karena laporan di sini Sekarang hanya statistik saja gitu Nah kita masuk ke transaksi teman-teman ya Ya Lalu berapa Peminjaman Pengembalian daftar Buku giliran Dan segala macamnya gitu Nah untuk peminjaman di sini kan Kita menggunakan Barcode teman-teman Di sini kan ada Barcelona Fiera gitu ya Kalau ingin melakukan peminjaman Kalau di PC ya Kita bisa menggunakan aplikasi Server Barcode Server ini ya Teman-teman Nanti di smartphone Juga install itu Nanti Nggak usah diapa-apain ya Dibuka saja Ketika sudah terkoneksi Maka dibiarkan terbuka saja Nanti di sini kita bisa langsung Kirimkan Barcode-nya Karena saya sudah scan sebelumnya ya Jadi saya bisa tinggal-tinggal kirim saja di sini Untuk Apa namanya Bukunya ya Sini saya coba Ganti Membernya ya Ini Marcelo ya Kita coba ganti yang lainnya Saya sudah scan sebelumnya ya Kalau sudah terkoneksi servernya Jadi ada riwayat ya Teman-teman Kalau teman-teman Sudah mengikuti Absensi barcode Mungkin sudah tahu ya Kalau Kita menggunakan ini Jadi kalau setiap kita scan itu Ada riwayatnya Nanti saya Munculkan deh Screenshotnya gitu Jadi kita klik saja Kalau riwayat Scannernya ya Di sini ada 4 ya 2 anggota dan 2 buku Di Marcelo Verani Kita ganti menjadi Yang lain ya Misalkan kita Saya klik ini Dan lihat Di sana teman-teman Perhatikan di Di Textbooknya ya Input textnya ya Akan otomatis muncul Angka ya Kalau saya klik ya 1, 2, 3 Oke Maka akan muncul ya Teman-teman Tuh Nah ketika sudah muncul Di sini Ini akan terganti Yang namanya Nosura Fitri ya Teman-teman Dengan ID anggota seperti ini Inilah yang jadi Barcode-nya gitu Jadi teman-teman bisa tulis Sebenarnya di sini Namanya ya Gitu Tapi kalau untuk mempermudah Teman-teman bisa Klik barcode saja Ketika sudah di barcode Tentunya akan muncul di sini Nah Kita pilih jatuh temponya ya Dia minjem sekarang Misalkan Jatuh temponya misalkan Seminggu ke depan Di tanggal 7 gitu Jatuh temponya Dia harus kembalikan bukunya Di tanggal 7 Kalau tidak kena denda ya Sehari itu dendanya 5.000 Kita lupa tadi teman-teman Untuk melihat di sini Pengaturan Untuk dendanya Kita cek dulu ya Pengaturan nomor Di sini Di sini ada pengaturan denda ya Dendanya 5.000 per hari Kita lanjut Saksi peminjaman buku Di sini Di sini sudah otomatis Terisi Session ini belum terhapus Dan di sini Karena sudah terisi Di tempu Dan anggota Terisi Sekarang kita masukkan Barcode Kita scan barcode Untuk bukunya Karena sesuai sudah Ketika sebelumnya Saya klik saja ya Teman-teman perhatikan lagi ya 1, 2, 3 Saya akan kirim 1, 2, 3 Tuh Maka akan muncul ini Dan bukunya akan Otomatis ada ya teman-teman Politik umum Pendidikan dasar ya Di sini ya Maka Kita bisa klik Sepinjam saja Di sini sebenarnya Atau enter saja Nah Karena kan sudah melakukan Batas peminjaman ya Jadi user tersebut Sudah melakukan peminjaman Lebih dari 2 kali Kita bisa melakukan Pengembalian buku dulu Sebelum meminjam Kita melakukan Pengembalian dulu Kita cek di sini Untuk user tadi ya Yang sudah melakukan Peminjaman tadi Namanya noturope3 Kita kembalikan dulu Buku ini Ini ada buku Ulang Hilang atau tidak Kita kembalikan Ya Dia sudah tidak Aminnya apa-apa lagi Kita bisa melakukan Termasasi peminjaman Dasar di ketika Dia sudah tidak Aminnya buku lagi ya Kita coba 1, 2, 3 Kita pilih Juta timpunya dulu Di tanggal 7 Baru kita pilih Bukunya Kita cek Enter Oke sudah Lalu kita enter saja Untuk Dia untuk melakukan Peminjaman Dan buku sudah Belasih dipinjam Oleh nasura fitri ini Kalau kita cek di sini Untuk meminjam Maka akan ada user Yang namanya nasura fitri Yang meminjam buku Politik hukum pendidikan dasar Dipinjam Oke Untuk pengambilan sendiri Sudah kita demo kan sebelumnya Teman-teman Bisa dikembalikan lewat di sini Atau lewat di sini Di sini teman-teman Scale usernya Dan melakukan Pengembaliannya Di sini ada Internetnya Kita cek di sini Pengembalian Misalkan kita tidak mau Mengembalikan buku Nasura fitri Kita mengembalikan buku yang lainnya Misalkan usernya Dengan nama ini Dia menggunakan Menjam buku Memilihkan Memilihkan sekolah Memilihkan manusia Langsung saja Kembalikan Kembalikan buku Maka si Marcelo Friar Tadi tidak menjam apapun Bukunya Dia bisa melakukan Peminjam buku di sini Kita cek Kirim lagi Tempunya pilih Bebas ini berapapun Misalkan 2 minggu 3 minggu Peminjamannya Pokoknya ketika lewat Dia akan kena denda Ini untuk bukunya Lalu klik enter saja Maka dia akan Meminjam buku ini Oke Oke teman-teman Basically itu saja sih Sebenarnya untuk demonya Kalau teman-teman Pengen demo yang lebih lengkap Teman-teman bisa klik saja Di link deskripsi Buf video ini Untuk mendemokan sendiri Atau chat adminnya Untuk menanyakan fitur-fitur ini Karena Kalau teman-teman menanyakan langsung Sebenarnya Lebih efektif Teman-teman mencoba langsung Karena kalau untuk Pertanyaan itu sendiri Seringkali Tidak fast respond Karena ada beberapa hal Yang teknis Yang tidak bisa dihindari Jadi teman-teman bisa demo langsung saja Klik link di deskripsi Menuju halaman aplikasinya Demokan Kalau tertarik Silahkan download aplikasinya Oke Oke teman-teman sudah panjang ya Mungkin cukup itu saja Untuk Apa namanya Demonya ya Kalau untuk demo-demo yang lain Lebih kompleks Teman-teman bisa demo demo sendiri Sekian dari saya Kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Mungkin video selanjutnya Kita akan bahas Mengenai tutorial Yang lebih menarik tentunya ya Karena teman-teman sudah Merindukan tutorial ya Di Tim Coding Indonesia Nanti mungkin kedepannya Kita akan membuat tutorial baru Seri baru Atau kita mau Meriborn Tutorial sebelumnya Yang teman-teman banyak Belum jelas gitu Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Saya dari Tim Coding Indonesia Mengucapkan Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya